Oke, kita akan segera mulai. Ya, selamat sore semuanya. Ini kita akan bertemu lagi untuk membahas Inggris unit. Ini dua. Oke, apakah semua sudah bisa gabung? Apakah semua sudah bisa menggabungkan diri dengan link-nya? Tolong. Tolong perkenalkan dirinya. Isi akadnya supaya saya tahu. Oke. Itu juga sudah saya share di... Silakan. Konfirmasi diri Anda sudah bisa atau belum untuk masuk ke link-nya sebelum saya mulai. Halo, halo. Gimana? Ya, itu link-nya ya. Sudah saya share tuh. Oke. Ayo, silakan. Silakan-silakan dibuka. Ayo, kita gabung supaya kita bisa segera mulai. Ya, tolong ketik nama. Tolong ketik nama. Oke. Ya, Mas Mugni Labib Aditya Emanuela Karolina. Oke. Confirm. Yang lain. Suara saya cukup jelas? Ya, apakah suara saya cukup jelas? Yang lain. Mas Muhammad Fahmi. Mbak Aditya. Ya, ini kedenganya agak lama. Banyak banyak tertampil di sini. Oke, Mbak Nurma. Mbak Eka. Ya, semua sudah pegang modul. Oke, Mas Edy. Sudah hadir. Oke, Mas Priyan. Oke, ini jaringannya agak lambat. Oke, kita akan mulai saja. Ya, harapan saya Anda semua sudah punya modul. Sudah punya modul. Supaya mempercepat pemahaman. Kalau cuma lewat powerpoint agak susah. Oke ya, kalau sudah. Oke, saya akan mulai saja. Ya, semuanya. Hari ini kita akan membahas ini dua yang berjudul input device. Ya, ini bagian kedua sebagai lanjutan dari minggu kemarin. Ya, minggu kemarin saya menjanjikan ada tugas tapi saya malah kelupaan. Jadi, untuk tugas akan dimulai minggu ini ya. Untuk setiap tugas itu nanti dikirim ke korinta.at.com.ac.id. Supaya membedakan dengan kelompok yang satunya. Oke, saya akan lanjutkan. Definition of input devices. Definisi dari input device. Input devices are the hardware component that let you enter information and command into an IT system. Ya, jadi alat masukan adalah komponen perangkat yang memungkinkan Anda. Ya, alat di sini artinya memungkinkan untuk memasukkan informasi dan perintah ke dalam suatu sistem IT. Klassifying input devices based on three terms ya, or three facts. Pengelompokan dari input device itu didasarkan pada tiga fakta. Yaitu yang pertama adalah information, number two command capture, number three method of capture. Ya, jadi berdasarkan informasi, perintah, atau perintah. Atau Nomor tiga Nomor tiga method of capture, atau metode penangkapan. Information versus command capture categorizes input devices according to whether you use them for entering information or command. Some input devices do both. Penangkapan informasi versus penangkapan perintah itu mengkategorikan input apakah Anda menggunakannya untuk memasukkan informasi atau perintah. Ada yang bisa dipakai dua-duanya. Seperti yang kita ketahui, kalau kita mau masukkan perintah itu biasanya kita menggunakan keyboard. Kalau yang memasukkan perintah, kita bisa menggunakan tab atau menggunakan mouse. Method of capture breakdowns input devices according to what form of information and command are in that you are trying to capture. Metode penangkapan itu membagi atau mengklasifikasikan input device menurut format informasi apa serta perintah apa yang ingin Anda tangkap. Tangkap, maksudnya bentuk original dari materi yang akan kita tangkap, apakah itu dalam bentuk teks, apakah itu dalam bentuk gambar, apakah itu dalam bentuk suara. Itu menentukan metodenya. Oke, nah sekarang types of input devices, jenis-jenis dari alat masukan. Yang pertama adalah keyboard, number one is keyboard. I think everyone is familiar with keyboard. The keyboard is an input device that let you enter both information and command. Keyboard adalah suatu alat masukan yang memungkinkan Anda untuk memasukkan perintah maupun informasi. Keyboard is the most common input device used today. Keyboard merupakan alat masukan yang paling umum dipakai sekarang ini. Both in business or personal environment. Baik di bidang bisnis atau pribadi atau pendidikan di semua bidang. Sekarang kalau menurut saya semua orang itu sudah sangat umum menggunakan komputer. Baik di rumah, di sekolah, di kantor. Jadi semua orang rata-rata di rumah-rumah pun sudah punya komputer. Jadi mereka pasti familiar dengan keyboard. And then number two, audio input devices. Alat input audio. Audio itu suara ya. So what is audio input devices? It is an input device that captures information or commands that originate as sounds. Audio input device itu adalah suatu alat masukan yang menangkap informasi atau perintah yang berasal dari suara. There are two types. Ada dua jenis. Number one, input device that captures sound. For example, input device yang menangkap suara contohnya adalah microphone. Jadi Anda kalau merekam suara Anda itu lewat microphone misalnya gitu ya. Bisa suara, bisa apa, lagu, bisa apa saja. Itu kita menggunakan microphone. Oke, number two. Input device that creates speech, for example, automatic speech recognition. What is the difference between input device that captures sound and automatic speech recognition? Automatic speech recognition itu dari kata, dari istilahnya. Automatic speech recognition itu kalau lihat dari kata-katanya atau istilahnya. Jadi automatic itu otomatis. Speech itu ucapan atau ujaran. Recognition itu pengenalan. Jadi kalau kita artikan, automatic speech recognition adalah alat pengenalan ucapan otomatis. Jadi dia bisa mengenali ucapan Anda. Jadi intinya ucapan Anda direkam dan dia bisa mengenali. Jadi dia ucapan itu sebagai suatu perintah nantinya. Oke. Audio input devices used to form of hardware. Jadi input device audio itu menggunakan dua bentuk. Ya, number one, a device that captures sound. Ya, like microphone for sound and speech recognition and a signal touch tune. And a digital signal processor card that converts a digital signal. Ya, jadi audio input device atau alat masukan audio itu menggunakan dua bentuk hardware. Ya, yang pertama adalah alat yang menangkap suaranya itu sendiri. Oke, bisa dalam bentuk microphone atau space recognition atau signal aseptor atau penangkap sinyal. Number two, digital signal processor card atau kartu processor signal digital. Nah, ini adalah sepatu kartu yang fungsinya adalah mengubah suara sinyal digital. Jadi suara itu kan kalau kita... Ini adalah sepatu yang sepatu yang menarik. Yang pertama adalah alat yang menarik. Oke, ya, masuk bukni. Ada alat yang menarik. Yang pertama adalah alat yang menarik. Oke Fungsi dari kartu prosesor sinyal digital itu adalah mengubah aliran suara menjadi sinyal digital Jadi suaranya itu bisa dibikin digital, di mapping gitu ya Kayak kalau dulu zaman dulu ada foto yang ada klisnya Nah itu suara itu bisa dibikin per frame Jadi kita bisa mengedit mana suara yang mau kita hilangkan atau kata yang mau kita hilangkan Misalnya ada kata saya tidak suka kamu misalnya gitu ya Nah itu kalau kita ngomongnya biasa saya tidak suka kamu itu kan cepat ya Nah itu kalau kita pakai microphone ya langsung aja mengalir Kalau kita Kita habis kita rekam kita putar pulang kan langsung suaranya juga seperti itu Tapi kalau dengan Automatic speech recognition misalnya ya kita mau menghapus kata tidak Saya tidak suka kamu menjadi saya suka kamu itu menggunakan itu tadi Digital signal prosesor card ya Karena dia bisa mengubah kata-kata itu menjadi bentuk digital Jadi kata-kata itu akan berupa klis seperti aku Jadi per words ya aku tidak suka kamu Jadi kalau kita sudah masuk ke situ Kalau kita mau mengambil kata suka atau kita hilangkan kata suka itu Tinggal kita edit pada frame keberapa kata itu aja Jadi nanti kalau diputar ulang menjadi aku suka kamu Tidaknya bisa hilang Nah gitu ya Itu adalah kartu prosesor tadi Nah sekarang jenis-jenis dari Automatic speech recognition Jadi automatic speech recognition atau alat pengenalan ujaran atau ucapan otomatis There are two types of ASR Ada dua jenis Number one is speaker-dependent And then number two Number two is speaker-independent So what's the difference between these two types of ASR Speaker-independent system can be used by anyone But the system usually have limited vocabulary That sometimes cannot be expanded Microsoft Windows sound system is a speaker-independent system That works with commands only So speaker-independent system Itu bisa dipakai oleh semua orang Yang semua orang boleh pakai Artinya suara Anda misalnya bisa dikenali oleh sistem Tetapi sistem ini hanya punya vocab yang terbatas Dan tidak bisa diperluas Nah contohnya adalah Microsoft Windows sound system Itu adalah suatu sistem yang speaker-independent Di mana dia hanya bisa bekerja dengan command Dengan perintah saja Misalnya save, print, delete, and so on Jadi dia menggantikan fungsi dari mouse Nah seperti ini bisa dipakai sama orang Artinya kalau Anda menggunakan sistem itu Atau menggunakan komputer itu Kalau Anda mau nge-save Pakai suara saja Anda Save Dia akan nge-save Print Dia akan nge-print Del Atau Copy Bisa dia Semua orang bisa Tetapi Terbatas pada Perintah Saja Tidak bisa kalau kita ngetik Ngetik misalnya ngetik Surat gitu Dia nggak bisa Karena nggak ada vocabularinya Oke Nah sekarang yang nomor dua Speaker-dependent system Speaker-dependent system Let you train the system So that it recognizes your voice You train the system by reading something similar to Mark Twain novel The system would begin to recognize your voice and build its vocabulary However Speaker-dependent system will only work for you Not anyone else Ya jadi ini sistem ini sangat berkebalikan dengan yang tadi ya yang independent Speaker-dependent Dependent itu artinya tergantung ya Kalau independent itu artinya mandiri Jadi mandiri tadi artinya semua orang bisa pakai ya Kalau speaker-dependent itu tergantung pada orang Satu orang maksudnya gitu ya Nah ini cara kerjanya adalah Sistem ini Anda bisa mentraining ya Mentraining itu dengan cara bagaimana Kenapa kok di training Supaya sistem ini mengenali suara Anda Ya Jadi Caranya gimana Caranya Anda tuh baca satu novel ya Misalnya Misalnya Sekarang kita harus lihat dulu Sistem ini bisa Bisa Menyimpan Berapa ribu kata Ya misalnya dia bisa menyimpan Sepuluh ribu kata Nah Sekarang kita mencari Novel Yang mempunyai sepuluh ribu Vokab Ya Terus Dalam bahasa Inggris tentu saja ya Bukan bahasa Indonesia Terus Anda Itu membaca novel itu Dan suara Anda itu direkamkan Kepada sistem Ya Itulah cara Anda mentraining ya Jadi Anda membaca suatu novel bahasa Inggris Yang isinya sepuluh ribu kata Anda baca Dan suara Anda direkam oleh sistem Kemudian sistem akan merekignize Atau akan mengenali suara Anda Dan dia akan merekam Akan menyimpan Vokab tadi di dalam sistemnya Ya Nah Jadi satu saat Kalau Anda bikin surat Bikin surat dalam bahasa Inggris Di mana Kata-katanya itu ada di dalam Sepuluh ribu Vokab yang Anda Simpankan pertama kali tadi Nah maka sistem ini bisa Ya Misalnya Anda ngetik suatu surat ya Atau ya mungkin surat gitu ya Atau membuat suatu Essay Ya Apa ya misalnya My daily activities Misalnya gitu Nah kata-kata yang ada di Kalau kata-kata itu ada di dalam Vokab yang Anda Anda Apa Rekamkan pertama Dia akan bisa Ya akan bisa Membuat Jadi Anda kalau Membuat satu essay itu Nggak usah ngetik gitu loh Maksudnya Anda cuma ngomong aja Dia akan Dia akan memproses sendiri Dan menampilkan vokabnya sendiri Ya Namun Karena Yang Merekamkan suara itu Hanya Anda Maka Yang bisa menggunakan sistem ini Hanya Anda Tidak bisa orang lain Nah Jadi masing-masing itu punya Plus minus ya Jadi kalau Mungkin Di kantor ya Di mana semua orang bisa pakai Sedangkan speaker dependent ini Lebih dipakai untuk pribadi Ya Tidak bisa berbagi dengan orang lain Oke Nah sekarang kita mau belajar Translation Nah sekarang coba Tolong translate kan Ya Kata-kata ini Nanti silakan diketik ya Di Chat situ Chat room Apakah arti dari Kata-kata ini Silakan Nah Ayo silakan Boleh buka Buku Ya Advantage Sampai Advantage ya Oke Kembali Selakan Lihat Selakan Lihat Selakan Men ao Terima kasih. Keuntungan, betul ya Mas. Ya, keuntungan, betul Mas Edy, oke betul. Kemudian yang betul. To convert? Mengubah, ya betul. To convert sama dengan mengubah atau to change, ya. To change. Three, workstation. Workstation. Workstation ini seringkali muncul di OTS atau UAS. Pada salah kaprah. Siapa yang tahu? Workstation? Anybody? Ayo, siapa yang bisa? Workstation. Workstation, anybody? Workstation? Siapa yang bisa? Workstation kerja. Oh, bukan. Workstation. Bukan stasiun kerja, ya. Workstation. 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 adalah isi komputer pribadi atau isi yang terhubung dari-nya. Workstation. Workstation. Workstation adalah komputer pribadi atau PC, personal computer yang terhubung pada jaringan. Jadi, kalau di Amerika Serikat itu semua komputer itu biasanya tidak ada yang berdiri sendiri. Oke, sekarang nomor empat. Sekarang nomor empat. Interpretation. Interpretation apa? To interpret. To translate. Ya, itu hampir sama. Jadi, interpretation apa? penafsiran. 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 Betul. Ya, penafsiran. Oke, Muhammad Niam Bisri. Oke, ya. Penafsiran. Ya, penafsiran atau pengartian ya. Penafsiran atau pengartian. Penafsiran atau pemahaman. Ya. Recognition. Recognition. Ya, tadi sudah saya terangkan. Automatic Recognition System. Nah, apa tadi? Recognition. Recognition apa? Penafsiran. Ya, bisa pengakuan. Tetapi kalau yang di tadi, Automatic System itu bukan pengakuan, tapi Penafsiran. Recognition memang artinya tapi dalam di sistem, di IT system itu Recognition sama dengan Pengenalan. Pengenalan. Automatic Speech Recognition itu artinya pengenalan ujaran atau ucapan secara otomatis ya. Pengenalan. Mengenali gitu loh maksudnya. Bukan pengenalan kenal, tapi mengenali. Tahu gitu loh maksudnya ya. Oke. Oke. Sekarang kita ke grammar. Silakan sambil buka bukunya. Modulnya. Kalau di sini terlalu kecil, bisa lihat modulnya supaya lebih jelas ya. Oke, kita akan membahas tentang subject and object. Nah, kita lihat sekarang kata pertama, kalimat pertama. ini kok A semua ini. Kita biarin. Birds fly. Birds adalah subject. Sedangkan fly adalah verb. kata yang seperti ini. Subject itu selalu noun ya atau kata benda. Kata benda itu apa toh? Kata yang dibendakan. Ya, bisa binatang, manusia, benda. Zat. Nah, kata benda itu juga ada di dua. Kata benda yang konkret yang bisa kita lihat. atau kata benda abstrak yang cuma merupakan bisa kita rasakan. Misalnya apa ya? Freedom. Happiness. Itu kata benda. Tetapi enggak bisa kita lihat ya. Hanya bisa kita rasakan. Oke. Nah, semua benda yang di sini ini semua benda abstrak ya. Kata benda itu posisinya di subject atau object. Bird's fly. Nah, ini kata bird's fly ini cuma dua kata. Kenapa? Karena fly ini adalah intransitive verb alias kata kerja yang tidak butuh obyek. Maka bird's fly itu sudah kalimat yang lengkap. Nah, sekarang yang nomor dua. John is holding a pen. John, subject. Holding itu verb. Objek itu, pen itu objek. John itu noun. Pen juga noun. Jadi, apa namanya. Anda harus paham dulu bahwa setiap kalimat subjek atau obyeknya itu pasti kata benda. Nah, sekarang kita lihat keterangannya. Noun is used as the subject of a sentence. A noun is used as the object of a verb. Jadi, noun itu bisa fungsinya sebagai subjek. Noun bisa fungsinya sebagai objek. In A, bird is a noun. It is used as the subject of a sentence. Di dalam kalimat A, bird itu kata benda dan dia digunakan sebagai subjek dari kalimatnya karena di awal dari kalimat. In B, ini harusnya B, pen is a noun. Pen di sini noun. It has the article A. karena menyatakan tunggal. Menyatakan tunggal makanya kasih E. Pen is used as verb. Pen itu obyek dari verb holding. Jadi, ingat-ingat fungsinya dari noun itu sebagai subjek dari kalimat atau obyek dari kata kerja. Itu yang pertama. Noun is also used as object object of preposition. Apa yang disebut object of preposition? Kita lihat pada kalimat selanjutnya. birds fly in the sky. Birds itu noun. Fly kata kerja. In itu preposisi. fly itu verb. In itu preposition alias preposisi alias kata depan. Kata depan itu in, on, at, in front of, behind. Itu semua preposisi. Sky di sini karena dia di belakang kata maka dia disebut object of pen. Nomor dua juga. John is holding set. John itu subjek. Holding itu verb. Pen itu objek. In preposition. In preposition. In itu preposition. Hand itu preposition. Jadi hand itu objek of preposition. Di preposition yang lain adalah about, about, across, at, by, from, in, of, on, to, with, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Pokoknya kalau ada kata benda yang di belakang kata-kata ini ini semua preposisi itu disebut object of preposition. Gitu ya. Oke. Sekarang kita langsung aja ke ke exercise. Find the subject, verb, and object. Nah, gampang sekali ya. Mary studies chemistry. Mary itu karena dia adalah noun. Studies verb, chemistry, object. Nah, sekarang nomor nih 2, 3, 4, 5 Ayo kita kerjakan bareng-bareng. Children apa? Children Children adalah children apa? Children Ya, children Ya, jawabannya children sama dengan gitu ya. Children sama dengan Ayo, respon-respon. Children And Oh Tiltren sama dengan subject. Ya, children subject. Playing sama dengan verb. Suara kucing. Playing. Kemudian, Pak. Pak apa, Pak? Pak apa, Pak? Pak. Pak, oke kita lihat, Pak itu posisinya di belakang in. Dan in adalah posisi. Jadi, Pak adalah object. Object. Reposition. Karena dia yang ada di belakang preposisi in. Selamat menikmati. 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 ya oke sekarang lanjutnya children like candy sama dengan apa yuk children apa children children Ya, betul. Filter sama dengan subject. Terus, like sama dengan subject. Like sama dengan apa? Like sama dengan kata kerja. Kata kerja adalah? Kata kerja adalah apa? Kata kerja apa kata kerja? Herb ya. Ini enggak bisa tau jaringannya yang gelap ya. Kemudian candy adalah objek. Objek. Oke. Sekarang yang nomor selanjutnya, nomor tiga. The teacher is erasing the board. With. Sekarang teacher. Teacher apa? Teacher apa teacher? Erasing apa? Board apa? Hand apa? Jadi teacher itu apa? Erasing apa? Board apa? Hand apa? Ya, kalau jawab teacher sama dengan gitu ya, biar jelas. Teacher subject, tol. Sekarang erasing. Erasing verb. Ya, betul. The board of the board object, tol. Cross hand. Ya, betul ya. The board object. Kemudian hand apa hand? Nah, hand kita lihat. Hand itu di belakang kata with. With itu adalah preposisi. Ya, with itu preposisi. With itu sama dengan preposisi. Ya, karena hand-nya itu di belakang with. Maka hand sama dengan objek of preposisi. Oke. 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 Oke ya, jadi perlu diperhatikan. Di dalam suatu kalimat itu kadang ada dua macam objek. Jadi misalnya kayak nomor tiga ini. The thing is erasing the board with her hand. Pijak. Ya, dari kata kerja erasing. Erasing kata kerja. Objek dari erasing. Nah, hand di sini objek dari with. Karena dia di belakangnya with. Maka disebut object of preposisi. Sekarang kita coba yang nomor empat. Nomor empat. Mike lives in Africa. Ya, Mike lives in Africa. Mike, sama dengan. Mike, subject. Ya. Confija. Lives. rist. 회pp. knows. Fascinating. Invest. Love. Bye. please. All right. Have. 바. See. Awesome. Verse. Terus Afrika, objek of reposition, betul ya, objek of reposition. Ya, betul Mbak Ina. Ya, betul ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang adjective and noun. Ya, kita sudah tahu noun adalah kata benda ya. Nah, adjective itu apa? Adjective itu adalah kata yang menjelaskan kata benda. In grammar, we say adjective modify noun. Dalam grammar kita bilang bahwa adjective itu memodify. Modify itu artinya change a little, mengubah sedikit. Ya, misalnya kita bilang a girl. A girl itu kan a noun. I saw a girl. Tapi kalau saya cuma bilang I saw a girl, mungkin kamu enggak tahu artinya. Enggak tahu siapa yang saya maksud. Tapi kalau saya bilang I saw a tall girl. A tall girl. Tall itu menerangkan noun girl. Otomatis dalam pikiran Anda, Anda sudah bisa mempunyai bayangan. Oh, dia ketemu gadis yang tinggi. Kalau di sana gadis yang tinggi cuma satu. Nah, berarti Anda sudah bisa memberi identitas pada gadis yang saya omongkan tadi. Nah, gitu ya. Jadi itu artinya adjective itu membuat pendengar lebih mengerti siapa yang dibicarakan. Karena dia memodifikasi tadi. Adjective gives a little different meaning to a noun. Adjective memberi arti yang berbeda, sedikit berbeda pada noun. Misalnya kita bilang cold weather, hot weather, nice weather, bad weather. Ya, kalau kita cuma ngomong weather, cuaca, itu kan normatif ya, normal. Jadi, kita enggak bisa membayangkan dalam pikiran kita itu enggak ada imajinasi. Tapi kalau kita bilang cold weather, udara yang dingin, cuaca dingin. Kita langsung bisa membuat satu imajinasi. Oh, bersalju atau hujan. Hot weather berarti kita membayangkannya matahari. Ya, nice weather, bad weather. Nah, gitu ya. Adjective comes in front of noun. Adjective itu biasanya letak. Ya, seperti ini. Kita lihat dalam kalimat ini ya. I don't like weather. Saya tidak suka cuaca yang dingin. Cold ini adjective. Dia menerangkan noun weather. Alex is a happy child. Alec adalah anak yang happy, yang riang. Happy menerangkan noun child. Jadi, letakannya di depan child. The hungry boy has a fresh apple. Dalam satu kalimat, kadang adjective-nya bisa lebih dari satu ya. Seperti contoh C ini. The hungry boy, hungry itu menerangkan boy. Has a fresh apple. Fresh menerangkan. Jadi, di sini ada dua adjective. Kadang adjective juga letaknya setelah kata kerja. Kata kerja. Jadi, ini disebut predikatif adjective-nya. Seperti contohnya, the weather is cold. Kata kerja-nya tidak semua. Cuma, to be sama linking verb. Seperti same, like, dan sebagainya. Rata-rata biasanya adjective itu kita pakai yang bentuk yang ini. Yang ABC ini ya. Yang ada letaknya di depan kata benda. Oke. Nah, selanjutnya. Ini adalah jenis-jenis adjective yang biasanya kita pakai. Beautiful, ugly, big, little. Big, little, big, small. Cheap, expensive. Clean, dirty. Cold, hot. Dangerous, safe. Dry, wet. Easy, hard. Easy, difficult. Good, bad. Happy, sad. Large, small. Long, short. Noisy, quiet. Noisy itu ribut. Ramai. Quiet, tenang. Old, new. Old, young. Poor. Rich. Sour. Sweet, sour. Itu kecut. Sweet, manis. Angry. Marah. Bright, terang. Busy. Ini bukan basi ya. Busy. Busy itu artinya sibuk. Delicious. Lezat. Famous. Favorite. Free. Fresh. Anus. Anus itu jujur. Important. Penting. Intelligent. Cerdas. Interesting. Menarik. Kind. Kind itu baik hati. Kind sebagai adjektif artinya baik hati. Kind sebagai kata benar artinya jenis. Lazy. Malas. Nervous. Gugup. Nice. Baik hati. Ripe. Matang. Serious. Hungry. Nationality juga bisa sebagai adjektif ya. American people, Canadian city, Chinese food, Egyptian dancing, Indonesian food, Italian pizza, Japanese culture, Korean actress, Mexican music, misalnya gitu ya. Oke. Nah sekarang. Find the nouns and adjectives ya. Nah ini saya kasih tanda merah. Jim has an expensive bicycle. Jim itu noun. Expensive itu adjective. Bicycle adjective. Jadi anda mengidentifikasi. Jadi anda mengidentifikasi. Jadi anda bisa pelajari. Oke. Coba. 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 Sayang. Coba. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.